Nah pemirsa sekarang ini kita masuk ke segmen tolong dong ini ada laporan warga dari Lebak Banten. Betul ini sudah ada masuk Twitter dari Dita nih. At News NTV jembatan bambu di kampung Cinangga bayah Lebak kondisinya sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi yang melintas tolong diperbaiki. Baik dan tentunya pemirsa laporan ini sudah kami tindak lanjuti dengan meliputi lokasi dan juga mengkonfirmasi ke pejabat berwenang. Berikut liputannya. Beginilah perjuangan warga kejematan bayah Kabupaten Lebak Banten setiap hari. Mereka harus melintasi jembatan bambu sepanjang 50 meter ini yang kondisinya sudah miring dan lapu. Jembatan yang melintasi Kali Cidikit ini merupakan satu-satunya akses warga untuk membawa hasil buminya. Lantaran khawatir ambruk warga memperbaiki jalan secara swadaya. Namun mereka tetap khawatir dengan kondisi jembatan. Tadi pas melewat jembatan itu gimana perasaan itu? Waduh, bidikan. Bidikan nasib baik ini tidak banjir. Kalau pas datang banjir, waduh saya nggak bisa nyebrang. Jujur aja nggak bisa nyebrang. Terus ini dibangun hasil swadaya masyarakat aja? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Dari pembahan dari pemerintah, nggak ada. Tim Liputan Antevek kemudian mengkonfirmasi hal ini ke pemerintah setempat. Ini jawaban mereka. Kita akan survei teknis lah. Nanti kita usahakan survei teknis. Kalau aku dekat ini kita survei teknis. Ketika kita akan membangun tembatan itu, kita harus berpikir. Pertama, disibilitasi tadi sama putih. Diverpointnya. Kalau sumpah-sumpahnya masih ada jalan untuk pemutar, berapa pengetahuan penganggaran jembatan itu lebih besar, ya masyarakat bersabar dulu lah. Yang jelas, warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan ini karena kondisinya sudah sangat berbahaya mereka melintas. Sampai jumpa di video selanjutnya.